Keputusan Baim Wong melayangkan gugatan cerai kepada Paula Verhoeven bukanlah keputusannya sendiri. Baim Wong rupanya meminta pendapat dari saudara-saudaranya sebelum menggugat cerai Paula Verhoeven. Kuasa hukum Baim Wong, Fahmi Bachmit mengatakan bahwa kliennya sempat berdiskusi dan meminta pendapat keluarganya sebelum sampai pada keputusannya untuk mengajukan gugatan cerai. Sebelum memutuskan ambil sikap, Baim juga meminta pendapat saudara-saudaranya, terutama ayahnya. Kata Fahmi, kliennya membutuhkan waktu yang panjang hingga akhirnya memutuskan untuk bercerai dengan Paula. Walaupun saya ketemu, saya tidak langsung mengajukan permohonan. Memakan waktu satu minggu, baru ada keputusan saya ajukan, kata Fahmi Bachmit. Tentang anak-anak, Fahmi Bachmit menyebut, Baim Wong belum memberitahukannya, sebab kedua anak Baim Wong dengan Paula Verhoeven masih kecil. Kalau anak-anak tanya Baim, karena saya pikir anak-anak tidak akan diberitahu karena masih kecil. Ada pun Baim Wong dan Paula Verhoeven sudah pisah rumah sejak tujuh bulan lalu. Fahmi Bachmit mengungkap bahwa Baim dan Paula sudah tujuh bulan tak serumah. Kini kedua anaknya tinggal bersama Baim Wong. Berdasarkan data yang sama saya, dia sudah tidak tinggal satu rumah lebih dari tujuh bulan, ucap Fahmi Bachmit. Selain sudah pisah rumah, Fahmi Bachmit mengatakan permasalahan rumah tangga yang terjadi antara Baim Wong dan Paula sudah terjadi sejak November 2023. Semakin hari semakin sakit apalagi begitu dia tahu sakitnya luar biasa. Fahmi menambahkan, meski Baim Wong dan Paula Verhoeven sudah pisah rumah, hingga saat ini kedua putranya berada di asuhan Baim. Anak-anaknya sama Baim, anak itu tidak boleh menderita. Anak itu nyamannya di mana, disitulah itu anak melakukan perjalanan hidupnya, ujar Fahmi Bachmit. Kalau dia nyaman dengan ayahnya, ya harus di sana dia jadi tidak boleh dibagi-bagi. Ini anak bukan benda. Dia punya hak yang dilindungi berdasarkan surat Mahkamah Agong dan itu berdasarkan UU Peradilan Anak, berbernya.